Halo Sob, balik lagi di channel kesayangan kita bersama di channel TAD Racing Indonesia Nah, pada konten kali ini Sob, ini merupakan konten edukasi nih buat kalian Nah, ini merupakan jawaban terkait banyak pertanyaan kalian yang sering dilontarkan kepada kami Baik itu melalui channel Youtube dan juga sosial media kita yang lainnya nih Pada tau kan sosmed kita, jadi buat kalian yang belum follow ya Yang punya Facebook, yang punya Instagram dan juga TikTok Jangan lupa di follow sosial media kita di bawah ini ya Sob ya Oke, lanjut ya Spesial edisi kali ini kita akan memberikan informasi tambahan nih Untuk kalian mengenai salah satu produk bestseller dari TAD Racing Indonesia Yakni Sob TAD dengan tipe O-series JL889 Baik dari desain, spesifikasi dan juga ukurannya Namun sebelum lanjut, pastikan dulu kalian sudah men-subscribe channel kami Dan menghidupkan tombol notifikasinya Sob Biar kalian bisa mengetahui informasi ter-update nih dari TAD Racing Indonesia Dan sebelum lanjut, tahan dulu kita beriksa jenak Tetap di channel TAD Racing Indonesia Salam Ride Beat Style Oke Sob terima kasih sudah setia bersama kami di channel TAD Racing Indonesia Nah selanjutnya langsung aja ya kita bahas mengenai spesifikasi dari Sob andalan kita dari TAD Racing Indonesia Ya oke, jadi Sob dengan tipe JL889 Sob ini sangat spesial ya Nah jadi kita memiliki fitur yang lengkap Tiga kliknya fungsi semua Dimulai dari preload adjustable Nah sebelah sini ya, ini bisa fungsi dengan baik Selanjutnya tabung kompresinya ini juga bisa diatur sesuai dengan selera berkendara kalian Nah bisa dilihat disini Oke Selanjutnya untuk ribbonnya ini kita juga bisa fungsi dengan baik Sob Ini ya Langsung bisa kalian setel sesuka hati kalian Jadi tidak heran jika Sob dengan tipe ini merupakan salah satu tipe yang sangat istimewa ya Sob ya Harganya murah tapi fiturnya sangat lengkap banget buat kalian Dan selanjutnya Sob yang lebih istimewa lagi untuk versi terbaru di Sob tipe ini nih Nah sudah dibekali dengan dua bracket sekaligus Jadi ada bracket U dan juga bracket O Tujuannya adalah biar Sob istimewa ini langsung bisa diaplikasikan di semua tipe motor kalian Baik yang metik maupun bebek dan juga motor sport Untuk pembukti yang lebih lanjut dan juga review detailnya Kalian bisa cek di postingan kita yang sebelum-sebelumnya ya Yang tertera di atas ini nih Sob Oke Sob jika barusan kita sudah ngomong mengenai spesifikasi nih Selanjutnya kita bicara mengenai desain Jadi Sob TAD O-series dengan tipe JL889 ini memiliki tiga desain Sob ya Yang pertama kita memiliki desain tabung bawah Nah jadi tabung bawahnya seperti ini Oke Sob ya Nah yang kedua kita memiliki desain tabung atas Nah untuk tabung atas yang versi lama kita memiliki desain tabungnya lurus seperti ini Sob Nah ini ya Jadi sejajar Ini untuk tipe yang lama Nah selanjutnya tipe terbaru kita nih Sob Kita memiliki untuk yang tabung atas Namun desainnya agak turun seperti ini Nah jadi nih langsung aja ya Bisa kalian sesuaikan nih dengan selera kalian Mau yang mana Nah itu dia tadi ya Sob ya Kalau kita ngomongin desain Jadi sekali lagi kita memiliki tiga desain yang kalian bisa pilih Sesuaikan dengan selera kalian Mau yang mana untuk desainnya Oke Sob selesai sudah kita membahas mengenai desain dan juga spesifikasi ya Selanjutnya kita bakalan ngomong mengenai ukuran nih Nah ukuran ini Sob kita penting banget ya Karena ini merupakan salah satu pertanyaan yang juga sering dilontarkan kepada kami Terkait itu tipe motor dan juga banyak sekali persamaan Jadi tipe motor A bisa digunakan di tipe motor yang lainnya juga Oke Sob langsung aja ya Untuk ukuran kita breakdown dari yang tabung bawah terlebih dahulu Jadi untuk tipe tabung bawah kita memiliki dua ukuran nih Sob Ada 330 mm dan juga 350 mm Kebetulan yang 330 mm adalah seperti ini Nah ini bisa diaplikasikan untuk motor N-Max Old Dan ada satu lagi untuk ukuran diatasnya yakni ukuran 350 mm nih Sob Bisa diaplikasikan di Honda PCX150 dan juga Yamaha X-Max Nah selanjutnya nih Sob langsung aja kita breakdown untuk yang tabung atas Nah di tabung atas ini kita memiliki 5 ukuran Sob yang bisa kalian sesuaikan Dengan tipe motor dan juga selera kalian Langsung aja nih kita urutkan dari yang ukuran terpendek terlebih dahulu Sampai yang terpanjang ya Kita mulai dari ukuran kita yang paling pendek yakni 280 mm seperti ini Nah ini bisa diaplikasikan untuk motor NUVO dan juga beberapa tipe motor bebek ya Sob ya Jadi buat kalian yang punya motor bebek langsung aja bisa diaplikasikan untuk Sob yang istimewa ini Karena kita sudah dilengkapi dengan 2 bracket sekaligus Oke untuk ukuran yang kedua nih Sob kita ada ukuran 310 mm Nah ini khusus Matic ya Jadi dari kelima ukuran tadi hanya satu ukuran ini yang kita tidak ada dual bracketnya Karena dikhususkan untuk motor Matic kebetulan untuk motor All New NMAX dan juga motor Aerox Jadi buat kalian All New NMAX owner dan juga Aerox owner langsung bisa diaplikasikan untuk yang ukuran 310 mm ini Oke lanjut ya Sob ya kita ke ukuran yang sedikit lebih panjang lagi Kita punya ukuran di 320 mm Nah untuk ukuran yang 320 mm ini bisa diaplikasikan untuk motor NMAX old Jadi untuk anak-anak motor NMAX lama Kalau pengen yang pakai tabung atas langsung aja bisa diaplikasikan yang ukuran 320 mm ini ya Sob ya Ataupun buat kalian yang punya motor bebek dengan ukuran 320 mm ini bisa juga Karena kita juga dilengkapi dengan 2 bracket sekaligus Oke selanjutnya nih Sob di ukuran 340 mm Nah kalau di tabung bawah tadi di ukuran 350 mm ya Untuk anak-anak PCX ataupun Yamaha X-Max kita pakai di ukuran 350 mm Namun buat kalian yang pengen pakai tabung atas bisa memilih ukuran 340 mm untuk di tabung atas ya Sob ya Soh tunggu apa lagi Sob ya Buat kalian untuk PCX 150 owner dan juga Yamaha X-Max ataupun motor bebek bisa langsung mengaplikasikan yang ukuran 340 mm ini Sob Jadi buat kalian langsung aja digas di marketplace kami sekarang juga Oke untuk yang terakhir nih Sob langsung aja kita ulas untuk ukuran yang paling panjang nih Sob Ada ukuran 395 mm Nih cocok buat kalian yang punya Honda ADV 150 dan juga 160 Atau buat kalian yang pakai motor bebek bisa juga diaplikasikan untuk Sob ukuran 395 ini Karena kita juga dilengkapi dengan 2 bracket sekaligus Nah jadi buat kalian nih yang pengen tau untuk detail dan juga review yang oke banget ya untuk ukuran 395 Nah ini sudah kita review dan juga ulas tuntas di postingan kita sebelumnya Jadi jangan lupa ya di cek di link di atas ini nih Sob Nah oke Sob sudah selesai nih ulasan kali ini gimana? Sudah paham kan? Nah semoga ya kalian sudah tertambahkan informasinya terkait spesial Sob dari TAD Racing Indonesia kali ini Buat kalian nih Sob yang mau order untuk bertransaksi secara aman Jangan lupa langsung aja dikunjungi marketplace kami Ada di Tokopedia, ada di Bukalapak dan juga ada di Sopi Jangan lupa juga buat kalian yang punya sosial media nih Kunjungi juga akun-akun kami yang ada di Instagram, ada di TikTok dan juga ada di Facebook Ataupun buat kalian nih yang pengen jadi reseller dan juga agen resmi dari TAD Racing Indonesia Langsung aja bisa menghubungi nomer yang tertera di bawah ini Oke Sob, terima kasih dan sampai jumpa kembali di konten selanjutnya TAD Racing Indonesia, Salam, Ride with Style Jangan lupa roughly berkali di konten selanjutnya